Sektor pertambangan batu bara hingga kuartal pertama tahun 2023 masih menjadi penunjang terbesar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau. Hal tersebut diungkap badan pusat statistik saat menyampaikan data pertumbuhan perekonomian Kabupaten Berau tahun 2023 di Ruang Diskom Info Selasa Siang. Kepala BPS Berau Suprianto menyebut pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 sebesar 3,95 persen dengan sektor penopang terbesarnya adalah pertambangan batu bara. Dinas pertanian, profisi maupun dinas-dinas lainnya yang bisa kita peroleh sehingga perhitungan penadaman di BPS ini akan semakin. Jadi tujuannya adalah menyampaikan, menyampaikan proses perekonomian kita yang telah kita sampai selama tahun 2022. Dan harapan kami sebetulnya tidak hanya indikator perekonomian ini, tapi indikator indikator lain seperti pembawa minum manusia, pemerintahan maupun perekaan pekerjaan. Sudah dilakukan seperti ini, ya penampuran tadi sekitar ini sepertinya sehingga penemian ini bisa tersampai. Sampai kepada teman-teman di BPS, terkait mungkin kerempusan-kerempusan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencapai hasil maksimal atau melakukan perlupaikan pada perekonomian kita. Secara umur sudah disampaikan, tahun 2022 sepertinya mencapai 35 persen. Ini merupakan dari nilai keempat masing-masing kategori yang ada di tingkat kategori. Namun yang masih dominan kan bukan di sektor pertambangan, karena memang sektor ini memiliki BPS. BPS meminta Pemkap Berau turut memberi perhatian kepada sektor lainnya agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor alam yang tidak bisa diperbaharui. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.